Halo semuanya kembali lagi bersama gue CRY dan terima kasih selamat berikutnya kembali kembali lagi mari ngawibu untuk video kali ini gue yang membahas tentang tradisi anime 2 dari anime saikin ya totamite gaayashi gitu kan dia anime ini tuh gak sempet anime yang lain dia tuh telat ya biarpun telat gue bahasnya juga telat gitu kan ini anime tamat 9 Oktober dan gue baru bahas 25 Oktober ya sorry banget ya warnet mahal gitu lalu yang gue sampaikan adalah apakah anime ini akan mendapatkan season 2 gitu kan hmm agak sisa sih gue mikirnya pertama anime adalah kayak ginian tuh udah dipastikan cuma sebagai anime apa ya tim huri lah bahasanya kalau misalnya di Liga Primer itu kan ada tim MU ya buat tim MU itu kan emang apa namanya di apa di trusting terus ada Arsenal ya kan yang cuma jadi tim penggembira gitu kan lalu ada King Leicester yang cuma tim huri nah maksud gue gitu ya jadi tim huri doang ya kan ya mungkin bukan monyok aja gitu kan jadi menurut gue anime saikin ya totamite gaayashi itu udah kayak Leicester nya Liga Primer ya kan cuma jadi tim huri ya kan kadang di atas kadang di bawah ya kan kadang lucu-lucuan kadang gak selucu yang you ya kan kadang juga fansnya gak selawak Arsenal ya kan isinya bapak-bapak gitu kan tapi dari apa yang misalnya bisa gue sampaikan aja gitu kan saikin atletamite gaayashi ini kan sebenarnya anime yang di handle oleh studio yang sangat gue suka yaitu Superlink kan dan hasilnya sih menakjubkan setelah apa yang telah gue tonton sampai selamat ini gitu tapi anime modelnya ginian itu agak sangat sulit untuk mendapatkan season 2 karena ya seperti yang gue sampai kan ini cuma tim huri gitu kan anime tim huri kalau kasarnya juga dari manga ya kan manga dan subteks lagi ya udah kayak kan gue sama aja kan genre-nya subteks apa itu subteks gitu kan ini kalau misalnya dapat season 2 ya syukur apalagi kan Silverlink kan akhir-akhir ini kan merlis-lis anime season 2 nya gitu kan ya rasanya jadi menarik aja gitu kalau misalnya anime-animenya dapat season 2 menarik gitu kan jadi banyak sebenarnya anime Silverlink itu yang dapat season 2 dan beberapa dekade-dekade lagi beberapa bulan terakhir ini kan sudah disampaikan kalau Silverlink sedang melanjutkan anime-anime mereka ke season terbaru dan ya menurut gue Saikin Yato Ta Might Ga Ayashi ini enggak jadi salah satu dari anime-anime tersebut karena kebohori ya kan kalau untuk kepopuleran juga biasa aja gitu kan ratingnya juga 6,57 gue aja nonton ini aja gara-gara siapa gara-gara bocilnya tuh seiyunya tuh siapa seiyunya ya Hayami Saori enggak sama nah ya kan Hayami Saori ya gue nonton karena pengen denger suara Hayami Saori aja versi short-ha gitu kan setelah itu ya paling lihat buksnya si apa namanya buksnya si mightnya ini kan yang menurut gue mantep bet ya kan kulitnya ireng-ireng wow gitu loh mantep bet lah kulitnya ireng-ireng wow gitu sebenarnya gue ngomong dua kali tuh bukti kalau misalnya mantep bet gitu jadi intinya adalah dari segala baca tadi tadi gue sampaikan menurut gue anime ini itu enggak dilanjutkan season 2 itu pemungkinan terbesar yang bisa gue sampaikan kan enggak dilanjutkan saya apabila dilanjutkan juga pasti enggak dalam waktu dekat kenapa gue bilang pasti karena Project Silverlink tuh termasuk studio yang paling banyak gitu kan season ini aja dia harus menghandle anime apa itu kage no jitsuryuka eminence of seido biarpun studio utamanya Nexus tapi tapi neksus itu kan dibawah naungan silverlink sepertinya harus ikut ambil dong kalau enggak ya nanti anime eminence of seido kage no jitsuryuka anjir apa tulisannya itu itu enggak akan sekeren seperti apa yang telah kalian tonton saat ini gitu kan jadi kalau misalnya untuk project sudah jelas ini studio sibuk gitu kan dan kalau misalnya release season 2 ya doain aja ya dua tahun nah paling lambat sudah dapat senduanya itu pun kalau rilis gitu karena kembali kepada awal jula susah banget untuk rilis gitu oke ya jadi itu aja yang bisa gue bacotin thanks for watching mcry and see you next time